Seorang pemuda di Padang, Sumatera Barat nekat membakar rumahnya sendiri karena tidak diberi uang saat kalah berjudi. Akibat perbuatannya, satu unit rumah milik orang tuanya beserta tiga petak rumah kontrakan ludes terbakar. Kebaran api dengan cepat menjelar dan meludeskan bangunan rumah sumi permanen yang berada di Jalan Durian Ratus, Kota Padang, Sumatera Barat. Enam unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Dari hasil penyelidikan dan keterangan saksi, tim opsional dari Polsek Nanggalo menangkap pemuda bernama Heru yang merupakan anak dari salah satu pemilik rumah. Heru diduga membakar rumah orang tuanya dengan sengaja. Timah Polsek Nanggalo pemuda pengangguran berusia 26 tahun ini mengakui semua perbuatannya. Ia sengaja membakar kain selibut di dalam kamar dan kemudian pergi ke warung. Motifnya, kesal karena tak diberi uang orang tuanya, usai kalah berjudi. Ada informasi bahwa kebakaran tersebut disengaja ada pelakunya. Dan setelah itu kami laksanakan lidik, mengumpulkan bahan keterangan. Jadi tersangka ini adalah anak korban. Berawal dari tersangka ini meminta uang 150 ribu, namun dikabulkan cuma 50 ribu, dan tersangka ini merasa kesal, lalu mengambil selimutnya, dibakar dengan kompor gas, dan dibuang di dalam kamarnya. Dan setelah itu tersangka langsung pergi. Akibat perbuatannya berapa rumah yang lulus semuanya? Jadi akibat perbuatan tersangka rumah terbakar sekitar 4 petak. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 187 ayat 1, karena dengan sengaja menimbulkan ledakan kebakaran atau banjir, dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews, melaporkan.